Terima kasih telah menonton Baiklah, pertemuan kita hari ini tentang jurnal umum Apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah catatan harian mengenai transaksi keuangan pada prioritas tersebut Fungsi jurnal secara umum ada lima Yang pertama, fungsi jurnal pencatatan Jurnal menentukan keakun mana dan dengan jumlah berapa suatu transaksi dicatat Yang kedua, fungsi historis Jurnal dicatat dengan mendahulukan transaksi yang lebih dulu dilakukan dengan urutan waktu terjadi Yang ketiga, fungsi analisis Untuk menentukan nama akun jumlah yang dicatat dan sisi mana debit atau kredit pencatatan dilakukan Yang keempat, fungsi instruktif Jurnal menentukan suatu perintah atau instruksi akun harus diisi sesuai dengan apa yang tercatat pada jurnal Dan yang kelima, fungsi informatif Jurnal menjanjikan tanggal, nama akun, keterangan singkat mengenai transaksi dan jumlah uang yang terlibat dalam satu transaksi Baik, materi berikutnya adalah mekanisme debit kredit Pencatatannya adalah Harta bertambah dicatat di sisi debit Harta berkurang dicatat di sisi kredit Utang bertambah dicatat di sisi kredit Utang berkurang dicatat di sisi debit Beban bertambah dicatat di sisi debit Beban berkurang dicatat di sisi kredit Modal bertambah dicatat di sisi kredit Modal berkurang dicatat di sisi kredit Pendapatan bertambah di catat di sisi kredit, pendapatan berkurang di catat di sisi debit Terakhir, pria bertambah di catat di sisi debit, pria bertambah di catat di sisi kredit Bagaimana pencatatan jurnal umum? Yang pertama yang harus dilakukan adalah Mencatat nama perusahaan Kemudian jenis transaksi Dan periode terjadinya transaksi Dan untuk kolom jurnal umum yaitu ada tanggal, ada nama akun, ada referensi, ada kolom debit, ada kolom year credit Kita lihat transaksi yang pertama Pompom menyetorkan modal berupa uang kas sebesar 1 juta Pencatatannya yaitu kas bertambah sebesar 1 juta di catat di sisi debit Modal bertambah di catat di sisi debit sebesar 1 juta Transaksi yang kedua Pompom menerima pendapatan sebesar 500 ribu Pencatatannya pada jurnal umum yaitu Kas bertambah di catat di sisi debit, pendapatan bertambah di catat di sisi kredit Transaksi yang ketiga yaitu Pompom membayar gaji pegawai sebesar 800 ribu Cara mencatatnya yaitu beban gaji bertambah di catat di sisi debit sebesar 800 ribu Dan kas di catat di sisi kredit Kas berkurang di catat di sisi kredit sebesar 800 ribu Yang terakhir, Pompom membeli peralatan sebesar 300 ribu secara kredit Berarti peralatan bertambah di catat di sisi debit Utang bertambah di catat di sisi kredit sebesar 300 ribu Berarti peralatan bertambah di catat di sisi kredit Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.